CEO Digital Technology Ecosystem dan Development Sinar Maslen Irawan Harahap mengaku Sinar Maslen sudah menunjukkan ketertarikan untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Waktu Presiden Jokowi datang ke BSD City mengatakan ingin ekosistem digital seperti riset center, lalu kreatif hub yang ada di sini bisa ada di sana, IKN, bukan enggak mungkin, ucap Irawan, dilansir dari kompas.com. Sebelumnya, Digital Hub dengan luas kawasan sekitar 26 hektare telah menyambut bergabungnya DCT Agency, startup di bidang talent management yang bergerak di bisnis TikTok Shop masuk ke dalam ekosistemnya. Ini ditandai lewat pembukaan kantor atau marketing galeri yang lokasinya bersebelahan dengan proyek lanjutan Digital Hub, yakni Knowledge Hub. Sebagai informasi, perusahaan modal Ventura Living Lab Ventures, LLV, yang merupakan corporate venture Sinar Maslen telah memberikan pendanaan praseria kepada DCT Agency. Pendanaan yang dilakukan LLV menggunakan pendekatan sektor agnostik terbuka untuk menjangkau jaringan investasi yang lebih luas. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan minatnya menggandeng pengembang, termasuk Sinar Maslen, untuk membangun kreatif hub di Ibu Kota Nusantara. Minat tersebut muncul mengingat Sinar Maslen berhasil menghadirkan Digital Hub, ekosistem perkantoran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tik, canggih. Menurut Sandiaga, pembangunan Digital Hub tergolong cepat dan berkualitas internasional, sehingga sangat mungkin kemitraan terjalin. Sandiaga turut mengatakan bahwa pemerintah saat ini ingin mempermudah langkah kerjasama dengan pelaku usaha. Selain ekosistem digital, pemerintah berencana akan membentuk lahan khusus pusat kegiatan keuangan alias Financial Center di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Merujuk dalam buku One Map, One Planning, One Policy, 1 MPP, ada beberapa fasilitas fiskal yang akan ditawarkan pemerintah bagi perusahaan sektor keuangan yang akan beroperasi di Financial Center IKN Nusantara. Pertama, pembebasan pajak penghasilan, PPH, badan untuk perbankan, asuransi dan keuangan syariah. Sementara tarif 3% dari net profit untuk cakupan kegiatan lainnya. Kedua, pembebasan withholding tax atas penghasilan investasi ke non-residen. Ketiga, pembebasan pengenaan pajak atas dividen yang dibayarkan, pajak atas bunga, royalty, biaya manajemen, biaya teknis, dan pajak sewa-menyewa, serta stamp duties. Kempat, pembebasan PPH bagi warga negara asing, WNA, atas penghasilan yang berasal dari Financial Center. Sementara bagi WNI, fasilitas pembebasan PPH berlaku sampai dengan tahun 2032, dan setelahnya akan diberikan fasilitas pengurangan PPH sebesar 50%. Tidak hanya fasilitas fiskal, pemerintah juga menjanjikan fasilitas non-fiskal Financial Center IKN berupa kemudahan pendaftaran berusaha diberikan KL terkait, pemberian jaminan kerahasiaan data, serta dapat menyelenggarakan transaksi dalam mata uang asing. Terima kasih telah menonton!